Hukum harus dihormati dan ditegakkan, kebenaran dan kehadiran harus disujung tinggi. Kami siap melawan kecoliman, rawe-rawe rantas, malang-malang tungtan. Ingat, kami berdua! Kami siap melawan kecoliman, rawe-rawe rantas, malang-malang tungtan. Meski kalah dalam sengketa badan hukum perkumpulan persaudaraan Setia Hati Terate PSHT, dan merek PSHT dan Setia Hati Terate SHT, kelas 41, Muhammad Taufik tetap saja mengklaim dirinya sebagai ketua umum PSHT. Bahkan kepengurusan M. Taufik akan mengadakan parapatan luhur parlu PSHT pada 28 Oktober 2021 dan kejuaraan dunia viala RM Imam Kusupangat. Sebelumnya M. Taufik bertindak sebagai ketua umum PSHT kalah di pengadilan melawan DRS Morjoko HW Ketua Umum, dan Insinyur Tono Suharyanto, Sekretaris Umum, dalam perkara sengketa badan hukum perkumpulan PSHT. Selain itu, M. Taufik bertindak sebagai ketua umum PSHT juga kalah di pengadilan melawan Kang Mas Isbiantoro SH, Ketua Dewan, dalam perkara sengketa merek PSHT dan SHT kelas 41. Kedua perkara sengketa badan hukum dan merek itu telah diputus di tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap. Namun M. Taufik menolak melaksanakan putusan pengadilan. Penulis menyebut sikap dan tindakan M. Taufik itu sebagai pembangkangan putusan hukum, disobedience of law. Meminjam Kamus Bahasa Indonesia kata membangkang diartikan tidak mau menurut perintah atau mendurhaka. Sedangkan pembangkangan berarti proses cara atau perbuatan membangkang. Jadi, pembangkangan hukum dimaknai sebagai perbuatan tidak taat terhadap hukum atau lawan dari ketahan terhadap hukum. Menurut Ronald Dworkin, 1977 pembangkangan hukum Lalesnis memiliki dimensi sikap tidak peduli terhadap hukum. Menurut Ronald, pembangkangan hukum bertolak dari sikap egois atau kepentingan pribadi semata. Dalam Lalesnis temenurut Ronald, M. Taufik memiliki motif tidak menghormati Mahkamah Agung dan institusi peradilan di bawahnya karena memiliki misi atau alasan yang biasanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik dan misi lain di luar hukum. Penulis menengarai pembangkangan hukum oleh M. Taufik itu tergolong ke dalam sikap absurditas-absurditi. Hilsuf Camus menyebut absurditas sebagai hidup manusia menuju ke masa depan sementara yang mendekat ke arah kematian. Absurditas kata Camus, menggiring manusia melakukan salto atau melarikan diri tenggelam dalam keyakinan ideologi, yang menstimulasi pada tindakan bunuh diri. Penulis memahmi bunuh diri yang disebut Camus, bukan saja secara fisik, tetapi sebagai bunuh diri eksistensi-eksistensi. Bunuh diri karena takut kehilangan eksistensi keakuan, dukungan konstituen, dan kedudukan. Tetapi Camus menolak absurditas dengan menawarkan melakukan pemberontakan hidup, revol. Camus sendiri dianggap sebagai penganut eksistensialis-eksistensialis meski dia menolak dengan tegas sepanjang hidupnya. Apakah pembangkangan hukum oleh M. Taufik sebagai pemberontakan karena ketakutan kehilangan eksistensi? Walahua alam bisawab. Terima kasih telah menonton!